Udah pasti kamu introvert, aku extrovert, terus kita tak mungkin bersatu. Gua lebih ke extrovert, jadi lebih ke, bukan ke gak ada orang yang kayak 100% extrovert doang gitu, gak bisa. Gak bisa. Dan Uca ini, tengah-tengah sebenarnya. Yes, ambivert, ambivert katanya. Ada yang bilang istilahnya ambivert. Kita tuh beda, bukan berarti kamu apa-apa-apa, jadi stop mengotak-otakan diri kita, diri kamu, diri pasangan, terhadap salah satu pemahaman itu menurutku. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Itu bagianku, oke. Anyway, hari ini kita akan ngobrolin tentang yang namanya introvert dan extrovert. Siapa? Aduh, asli ya. Pembahasan soal ini tuh udah seolah-olah bahwa, apa ya, udah pasti kamu introvert, aku extrovert, terus kita tak mungkin bersatu gitu. Iya, tapi kadang-kadang tuh kita, apa sih introvert, apa sih extrovert? Kalau yang aku pahami, aku juga kurang paham sih ya sebenarnya. Gimana kalau aku pahami, aku juga kurang paham. Yang aku pahami itu cuma masalah karakter, tentang energi, bahwa si introvert itu lebih senang menyendiri, di tempat-tempat sepi, dan tidak terlalu bersosialisasi. Jadi itu bukan antara pendiem atau berisik. Ya itu juga kan. Terus extrovert tuh katanya lebih, energinya lebih banyak, lebih senang keluar, yang ngobrol ketemu orang, ber, apalah-apalah gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sendiri, karakter dua hal ini tuh gak-gak kayak sesuatu yang bener-bener ini, sesuatu yang fix dari lahir sampai lo tua tuh bakal begitu terus. Menurutku bukan sesuatu yang kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman ngeliat dari yang udah follow Instagram kita, atau Parentalk, yang kita sering ngomong, dan yang sering nonton curhat babu lah. Mana yang introvert, mana yang extrovert? Coba. Kita kasih 10 detik untuk mikir, terus di komen. Oke. Nah kalau udah, jadi gini, introvert, extrovert menurutku yang aku baca adalah bagaimana seseorang menyerap energi. Energi itu kasarnya tuh merasa terbarukan, merasa senang banget kalau misalnya menyerap energi itu dari mana. Nah kalau yang introvert katanya dari kesendirian, dari yang sepi, dari yang misalnya duduk aja dengan buku, atau di rumah aja melakukan sesuatu sendiri, atau cuma berdua, mungkin sesepi mungkin. Yang satunya lagi, extrovert tuh kalau datang ketemu banyak orang, entah itu party lah, suatu acara, atau sesimpel misalnya ke kantor, atau ke sekolah, itu ngerasa tuh kayak, wah seru banget ya, gue seneng banget. Rasanya pulang dari ketemu orang itu, energized gitu. Eh tapi di tengah-tengah dari extrovert dan introvert ini, sebenarnya ada sesuatu yang di tengah kan. Karena ini kayak seolah-olah dua kutub yang berbeda gitu loh, menurut gue gak bisa sebaku itu juga. Bener, nah di antara gue dan nuca ini, kalau gue lebih ke extrovert. Jadi lebih ke, bukan ke gak ada orang yang kayak 100% extrovert doang gitu, gak bisa. Gak bisa. Dan nuca ini, tengah-tengah sebenarnya. Yes, ambivert, ambivert katanya. Ada yang bilang istilahnya ambivert. Jadi antara introvert dan extrovert, di tengah-tengahnya ada nuca. Betul, bener-bener, di tengah-tengahnya ada aku gitu. Karena, dan kenapa tadi aku bilang, bahwa introvert, extrovert ini bukan sesuatu yang kayak kutub utara, kutub selatan banget. Yang tak mungkin bersatu gitu ya. Gak ada hitungan bakunya sih, bahwa lo dari lahir sampai lo tua tuh lo bakal begitu terus. Enggak, kalau kecil aku juga gak tau sih aku tipe apa gitu ya. Tapi kan baru menyadari ketika misalnya udah bersosialisasi punya teman gitu ya. Itu baru, baru ngerasain sih. Kalau misalnya ngeliat dulu flashback, bahwa sebenarnya aku tuh mungkin extrovert banget kali ya. Karena aku suka nge-geng. Aku suka bergaul. Kayak temanku banyak. Terus jaman-jaman SMA gitu yang nongkrongnya di mana? Di Sega Plaza Senayan gitu. Weh, aku tuh kayak bisa kenal siapa-siapa gitu loh dari luar sekolah kayak gitu. Semoga teman-teman relate Sega Plaza Senayan. Pokoknya kalau angkatan dulu tau Plaza Senayan tuh mal pertama gitu. Nah, terus pokoknya anyway, aku tuh dulu suka berteman, kayak teman banyak. Terus berlanjut lah, sampai kuliah gitu ya. Sampai kerja. Kalau weekend pokoknya gak sah namanya weekend kalau gak pergi gitu ya. Pasti ada aja. Beredar, beredar. Kalau jaman sekarang istilahnya apa sih? Pokoknya kalau jaman dulu istilahnya adalah beredar. Pokoknya pulang kuliah, pulang kantor tuh pasti ada nongkrongnya. Nah, nongkrong ini sama siapa? Sama teman-teman di luar lingkungan sendiri, artinya tuh gue kayak butuh ketemu dengan orang-orang lain gitu. Di luar lingkungan yang udah sehari-hari. Jadi mungkin dulu tuh yang disebut dengan extrovert ya kayak gitu-itu tuh. Aku kalau berada di rumah, bosan kak gitu. Kita senang main. Apa yang berubahmu? Sekarang katanya lebih introvert. Lebih tone down. Aku tuh jauh tone down sekarang. Kenapa tuh? Nah, pertama mungkin waktu itu ya kayak fase-fase belum punya anak. Nah, itu tuh ada rasa minder ku bikin aku zlep gitu. Ketemu orang bukan energinya ter-energize justru. Ketemu orang malas. Karena ntar gue ditanyain, udah punya anak belum? Udah hamil belum? Akhirnya energi ku tuh secara gak langsung kayak zlep gitu. Kayak redup menurutku. Nah, apakah itu arahnya ke introvert? Aku juga gak tahu. Tapi intinya aku ketemu orang, aku gak punya energi. Jadi mendingan aku sendiri menurutku lebih biaya energi dan aku bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itulah sampai akhirnya begitu punya anak, jelas ya mau ketemu orang. Kok kayaknya banyak pantangan. Kayak banyak mitos-mitos. 40 hari pertama gak boleh keluar rumah. Jadi kayak aku semakin di dalam bubble. Jadi hidupku di dalam bubble yang nyaman gitu-gitu aja di rumah. Nah, begitu sekarang punya anak gitu. Nah, baru ke arah udah gitu aku punya kerjaan gitu ya. Bikin aku lebih ke arah ambivert ini. Jadi kayak gue butuh ketemu orang buat ngobrol di luar bubble di rumah. Di luar obrolan gue sama anak-anak yang pastikan seputar nyanya-nyanya-nyanya gitu. Tapi gue pengen ngobrol sama orang dewasa gitu. Itulah perjalananku menjadi seorang ambivert. Iya, iya. Kalau aku mungkin extrovert terus ya kebanyakan lebih. Sabil ya kamu ya. Makanya tapi ada kerugiannya juga justru di saat pandemi kemarin. Nah, di saat kita lockdown saat itu gak boleh kemana-mana segala macem. Itu kayaknya aku merasa harus adaptasinya nih harus adaptasi. Karena ya antara sakit kalau keluar gitu kasarnya. Nah, terus yaudah dulu neman lah sempet lah. Olahraga jadi lebih banyak di rumah. Ya, mau gak mau untuk survive. Agak berat di saat extrovert tuh mengalami pandemi. Tapi sekarang udah insya Allah sudah lewat. Ya, yaudah pengen keluar-keluar lagi gitu. Jadi memang dia stabil aja gitu. Nah, kalau kita lihat kalau punya karakter yang introvert, extrovert, ambivert. Kalau dalam relationship tuh gimana sih gitu? Pengaruhnya apa nih? Iya, ada yang suka beberapa kali curhat ke kita gitu. Ke Instagramnya, atcurhatbapak ibu. Boleh di follow juga. Bilang bahwa suamiku introvert banget. Pendiem banget. Nah, agak beda tuh sebenernya introvert. Pendiem tuh belum tentu introvert. Tapi bisa juga diartikan seperti itu. Misalnya karena disalah artikan seolah-olah yang pendiem itu udah pasti introvert. Justru dia menyerap energinya di situ. Terus ada juga yang curhat suaminya. Kebanyakan ibu-ibu ya. Curhat suaminya itu extrovert banget. Sama orang tuh suka pede banget. Pengennya keluar ketemu orang. Ngobrol gitu ya. Ngobrol, dapet energi begitu keluar. Terus begitu sampai rumah, diem lagi sama istrinya. Nah, apakah ini masalah perbedaan introvert-extrovert itu menurut kamu? Enggak, itu masalah kenyamanan. Beneran? Nah. Menurutku ya. Kenapa dia bisa all out di luar? Berarti menurut dia lebih nyaman untuk ketemu orang-orang di luar dari apa yang ada di rumah. Di rumah mungkin aja ada yang membuat dia gak nyaman. Itu bukan berarti kayak, aduh salah dong aku sebagai istri ada kekurangan. Belum tentu. Belum tentu. Berarti menurut dia aja nih si suami mungkin ada yang merasa di rumah tuh ya ada yang bikin gak nyaman. Bikin gue gak all out. Bikin gue gak pengen ngobrol gitu. Siapa tau dia di rumah itu ada mertuanya. Ada masalah sama mertuanya. Akhirnya kan redup sama kayak gue tadi. Kayak males ngomong gitu kan. Jadi kayak misalnya ya. Jadi kayak redup aja auranya. Siapa tau dia di rumah orangnya berantakan. Senang banget berantakin bareng. Tapi diberesin mula sama istrinya. Cien deh. Siapa tau. Siapa tau. Jadi sebenernya masalah ambivert, extrovert, introvert tuh jangan jadi stereotip buat diri kita atau diri orang lain gitu loh. Jadi aku juga gak pernah ngeliat kayak gitu-gitunya sih. Karena biasanya karakter kayak gitu baru keluar atau keliatan setelah beberapa saat lah kita berteman dengan orang ini. Atau justru kita bisa menurunkan, mengakses diri kita sendiri. Kita tuh kalau ketemu orang kenapa ya? Kok bawaannya males ngomong ya? Kok capek banget ya? Nah itu tuh mungkin hal-hal yang bisa diakses. Oh tapi kalau gue sendiri ternyata gue bisa lebih kerja. Oh gue bisa ini, bisa itu. Karena menurut gue juga introvert, extrovert tuh pengkarakteristikan orang itu banyak banget yang hampir sama kayak gitu. Misalnya MBTI. Iya tuh apaan sih Bab? Aku gak ngerti deh. Suka orang ada yang nulis gitu loh di bio Instagram. Music book text Indonesia. Ah yang jaman dulu banget music book Indonesia. Terus ya ENFJ, kayak gitu-gitu loh. Iya terus ada human design jaman sekarang. Terus ada, ya sebenernya itu juga dari dulu juga ada. Misalnya, menurut gue ini suka lucu-lucuan Zodiac. Oh itu, itu aku percaya. Oke, oke. Terus ada, ada Weton. Bener, itu aku juga percaya. Ada Shio, Feng Shui, segala macem. Itu sebenernya, ini ada yang percaya gak percaya, ada yang bukan 100% salah juga. Mungkin orang butuh suatu struktur untuk memahami dirinya. Atau memahami orang lain. Kalau itu membuatmu lebih mudah untuk memahami sesuatu, then kenapa tidak gitu. Bener, bener, bener. Dan paham juga nih mungkin aja ada yang komen, Wah, kalau menurut agama gak boleh tuh percaya sama Zodiac tuh, sama Feng Shui, bla bla bla. Gak apa-apa, itu disimpen aja ya. Itu masing-masing kepercayaan ya. Silahkan juga, prinsipnya orang bisa beda-beda. Karena ini juga kalau terlalu percaya juga bisa berakibat seperti, Oh jadi karakter gue begini dong, karena gue lahir tanggal sekian, karena bulan lagi ada di mana itu. Dan gue gak bisa berubah. Jangan begitu juga. Jadi kayak mengamini apa yang sebenarnya tuh belum tentu kayak gitu, gitu. Jadi kayak tadi nih, ngebahas soal introvert, extrovert, ambivert, dan pasangan kita gimana, dan kok begini, kok begitu, sebenarnya mungkin gak gitu pengaruh gitu loh. Jadi karakter ini tuh jangan menjadi mengkotak-kotakkan diri kita, dan pasangan, dan teman, dan lain-lain gitu. Karena semuanya menurutku tuh bisa aja berubah. Perubahan introvert, extrovert, dan juga ambivert, itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Misalnya kondisi kita saat ini, kondisi lingkungan, kondisi eksternal, atau sesimpel kayak kondisi dari dalam diri ini ada yang gak nyaman, atau justru lagi pede banget gitu. Kan bisa aja jadi lebih talkative, lebih chatty ketemu orang ketika dia lagi pede banget nih, aduh gue lagi cakep banget hari ini, rasanya gue pengen hangout cuy, gitu. Misalnya pengen ke union, ya ilah masih gak sih? Kayak gitu-gitu loh. Masih doang masih ada. Jadi kayak bawaannya pengen hangout, pengen ngobrol ketemu orang. Tapi coba deh, kalau misalnya abis olahraga nih, terus lepek banget ya kan, boro-boro gue tuh pengen ketemu orang gitu, males bawaannya pengen buru-buru pulang, pengen mandi, dan udah capek. Akhirnya apa? Kadang-kadang ngerasa, oh mungkin gue introvert. Padahal belum tentu ya, simply karena capek aja gitu. Dan gak ada yang jadinya kayak, oh enggak gue, gue sukanya di rumah aja. Misalnya energinya lebih ada, gue bisa lebih produktif. Ya mungkin aja, karena memang butuh tubuh kamu lebih, butuh apa ya, beristirahat lebih banyak misalnya gitu ya. Jadi kayak di human design juga aku dibilangnya, enam dua, enamnya tuh butuh extrovert keluar gitu. Iya. Tapi butuh dua tuh artinya ada times yang minority of my time itu harus di tempat tersendiri. Jadi kayak untuk menyerap, oh tadi gue belajar apa aja ya, oh gue tadi ketemu siapa aja ya, gue ngerasa apa aja ya, diem dulu sendiri. Itu katanya begitu, yaudah gue denger aja. Mungkin iya, mungkin message yang disampaikan adalah, ya lo gak bisa di luar terus ketemu orang terus, lo harus istirahat. Badan lo harus bener-bener, yaudah, point down dulu. Iya, nah kalau ini kan berdasarkan ilmu human design yang mungkin belum terlalu common di teman-teman juga bisa jadi. Kayak aku, aku juga belum sampai ke ilmu human design ini sih, bab gitu. Jadi menurutku ya make sense kalau Aryo misalnya bilang, gue lebih senang all out tapi gue ada waktu istirahat. Iya semua orang juga sebenarnya begitu kan, Kak. Tinggal masalah porsi dan kadarnya itu seberapa. Jadi aku gak pernah percaya ada orang yang bener-bener 100% introvert atau 100% extrovert atau 100% ambivert. Karena pasti ada percentage yang mungkin, ya mungkin orangnya extrovertnya ada, tapi mungkin kamu di level, let's say 60%, 70% itu kamu extrovert. Tapi mungkin ada sisi 40% yang ambivert yang artinya tuh gue juga butuh energi untuk sendiri, untuk gue, apa, caving, apa sih istilahnya itu? Hermit. Hermit yang kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda banget dan aku sendiri juga merasakan itu. Bahkan sampai ada yang bilang gini kan, aku pernah posting gitu dulu di sosial media, di Instagram, sorry lah. Aku bilang nih, aduh nih buat ambivert melelahkan deh nih kayak gini-gini. Jadi kayak kita harus networking setiap hari misalnya kayak gitu-gitu ya. Ketemu orang setiap hari itu lagi ada jadwalnya event terus, terus event, shooting, meeting, ketemu orang yang memang melelahkan gitu. Terus aku bilang, aduh capek deh buat ambivert kayak gue gini. Terus ada yang komen, lah lo mah extrovert kali, gak mungkin lo introvert atau ambivert gitu. Kan kayak judging banget tuh. Karena memang yang di luar ngeliatnya, wah lo tampil terus ya gitu. Lo energinya keluar terus, lo pasti senang hangout dan lo pasti extrovert gitu. Eh iya tapi juga ada beberapa yang kayak di Twitter tuh bilangnya gue itu introvert, tapi tweetnya banyak. Jadi sebenernya memang itu mungkin cara introvert berkomunikasi gitu contohnya. Ini Sarah, ini kan kamu tuh ambivert, ambi dan introvert. Bener, bener, ambi dan introvert ya. Walaupun kadang-kadang extrovert jadi ambisius. Iya jadi ini tuh kayak mempelajari bahwa kalau pasangan yang berbeda misalnya introvert, extrovert lah tadi. Atau human design-nya apalah atau zodiac-nya apa katanya gak cocok atau apapun itu. Gue baca buku yang namanya Wabi Sabi. Wabi Sabi itu the beauty of the imperfection gitu. The wisdom behind an imperfection. Jadi dia ngajarin tuh nothing is permanent, nothing is really finished, nothing is perfect. Jadi apapun tuh bisa berubah, kadang-kadang berubahnya mungkin lebih lama. Kadang-kadang untuk berubah butuh usaha yang lebih susah. Jadi nothing is really finished, jadi dalam hidup kita kecuali kita sudah mati akhirnya, ya kita masih ada terus perubahan. Ya kalau gak ada perubahan itu yang kayaknya akan stagnan adalah sesuatu yang kita hindari justru harusnya. Setuju. Nah ini bukan cuma relationship doang sebenarnya. Dalam pertemanan, dalam kerjaan atau urusan kantor, pasti setiap orang tuh punya karakter, keinginan, dan tipe-tipe kerja yang berbeda-beda gitu. Jadi tadi terlepas dari apakah kamu introvert, extrovert, atau ambivert, tapi setiap dari kita pasti punya kenyamanan yang berbeda-beda. Jadi misalnya dalam satu ruangan kantor ada beberapa orang nih dengan tipe yang berbeda. Ada yang misalnya senang kerja sambil dengerin musik kenceng gitu ya. Di speaker. Terus tapi ada yang satu lagi gak demen gue. Gue gak bisa kerja dengan speaker. Nah itu kan bukan masalah introvert atau extrovert. Itu lebih kepada yaudah gue tuh gak fokus kalau berisik atau sesimpel. Gue justru bisa lebih fokus kalau berisik nih ada lagunya yang nemenin gue kerja. Kayak gitu-gitu. Aku gak bisa loh. Nah beda-beda kan. Aku gak bisa apalagi kalau lagi kerja dengerin lagu yang ada liriknya. Yang ada aku nyanyi. Oh gitu. Nah ini tuh sama banget. Makanya kenapa aku dan Aryo gak punya ruangan kerja yang sama. Karena dia tuh kalau misalnya kerja musiknya tuh musik-musik jazz. Nah buat aku bukan aku ambivert atau introvert ini. Tapi buat aku ngapain sih dengerin kayak gituan. Gue butuh yang ada lagunya. Weh nyanyi dong gak kerja. Iya ada suaranya. Tapi kayak misalnya John Mayer aku suka dengerin. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kita tuh beda. Bukan berarti kamu apa-apa-apa. Jadi stop mengkotak-kotakan diri kita. Diri kamu, diri pasangan. Terhadap salah satu pemahaman itu menurutku. Karena kalau kayak gitu pikiran kamu akan juga terkotak-kotak. Dan kamu akan selalu living in a bubble. Yang menurut aku justru bikin apa Bob? Kalau yang kata quotes di film yang kita tonton. Oh, kalau kamu tinggal di bubble. Kalau kamu tinggal di bubble terlalu lama, kamu akan terkotak. Iya. Gak bisa nafas. Betul. Jadi kita perlu untuk sesekali keluar dari bubble kita. Menikmati apa yang ada. Menerima diri kita. Dengan berbagai dinamika. Kadang begini, kadang begitu. Tapi gak usah mengkotak-kotakkan bahwa gue tuh gini orangnya. Tenang aja. Itu masih bisa berubah dalam beberapa tahun ke depan gitu. Filmnya Dog Gone di Netflix. Siapa tau mau nonton gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Iya. Oke. Ingat ya, wabi-sabi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.